Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Semuanya syok, kita kaget, kita juga gak berharap ini terjadi, mudah-mudahan di balik ini semua ada ikmanya, minta doanya aja, semoga berjalan ancak, dan semoga cepat bisa ditanggulangin. Kak Febi, dapat info Virgon diamankan itu dari siapa dan jam berapa sih? Ya, tadi malam memang teman buat saya, Risa Putri, ada kasih tau saya, tapi pas saya buka handphone memang keluarga dan teman-teman media semua banyak kirimin ke aku. Tapi aku pikir kan itu belum valid ya, aku masih gak terlalu percaya, tapi pas udah banyak naik-naik semua media baru aku kaget, aku juga disitu tau pemberitaan bahwa memang sekarang Virgon ada di Flores Jakarta Barat. Lalu kita langsung jemput Mami, dan langsung kita subuh-subuh ke Flores ini, dan ketemu Virgon, kurang lebih kita pertemuannya kita sampai sini jam 12 malam. Sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam. Mungkin ada yang disampaikan, Virgon, atau sempat ada omongan dengan Virgon sudah, atau seperti apa-apa? Gini, singkat aja, kita kesampingan dulu permasalahan yang ada, intinya aku gak mau nge-push dia, karena manusia juga semuanya juga pasti melakukan kesalahan. Dan aku sebagai kakak harus melihatnya gak mau menyalahkan siapapun, karena dia juga punya permasalahan sendiri, aku juga punya permasalahan sendiri. Dan aku cuma mau lihat dia, are you okay? Baik-baik aja, udah makan, bisa istirahat, perlu baju gak? Untuk dibawa, kalau memang ada barang yang perlu dibawa, biar aku ambil. Kata dia, udah kak, barangnya udah diambil, dibantu ke polisi, ya kakak pulang dulu, karena kakak disini gak bisa lama, besok kakak dateng, mau dibawain apa, mau dibawain makan apa, atau apa, titipan apa. Langsung aja ngomong, biar kakak kesini. Gak sering mungkin, sebisa mungkin, kita akan nyempetin waktu untuk ketemu adik. Oke, Kak mohon maaf, sebelumnya kan tadi kan pihak kepolisian menyebutkan bahwa Fidun jamun kan dengan teman wanitanya, kenal gak sih dengan sosok teman wanitanya tersebut? Seperti ini, aku gak pernah kenal siapapun itu, dan aku juga gak tau juga masalah ini, cuman yang aku denger kabarnya juga, memang tertangkap dengan seseorang. Tapi seseorang yang siapa bener, kita gak pernah tau, kita belum tau. Virgon sebelumnya deket dengan wanita dengan siapa? Gak pernah tau, setelah ketok palu dengan Inara kan dia janji memang mau fokus, lagi bangun karirnya, mau beli rumah, mau, ya itu kan rumah untuk anak yang kemarin, jadi dia memang mau fokus dulu gitu. Mungkin kenal wanita deket aja gitu, nikahnya gak cepet-cepet juga. Berarti memang gak tau ya? Gak tau. Itu aja dulu ya, kita masuk dulu ya. Tante. Doain ya. Kita doanya aja sama-sama. Makanan, makan, makan. Request apa mungkin? Apa aja terkirap lagi? Nanti ya, nanti ya. Udah ditunggu soalnya ya. Sebentar.